Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Tentu semuanya dalam keadaan sihat walau akhiyat Semoga dalam pertemuan ini kita semua sudah diberikan rahmat dan hidayah Nah sebelum pelajaran kita mulai dalam pertemuan ini Mari kita berdoa Lainnya, Bapak Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak Materi pertemuan kita yang ketiga ini adalah tetap sama yaitu permainan bola besar Permainan bola besar ada tiga Kalian mungkin bukumu sudah kamu baca atau mungkin modulmu sudah kamu pelajari Yaitu sepak bola, bola basket dan bola poli Nah dalam permainan tiga sepak bola itu, bola besar itu Tentu semuanya ada menggunakan Ada aturannya, ada prinsipnya, juga ada tekniknya Aturannya apa? Nah dalam semua permainan, kalau sepak bola itu ada syarat dan ketentuannya Syaratnya pasti ada bola, ada pemain, ada lapangan, kemudian kalau juga ada wasit Atau yang mengatur jalannya pertandingan Bagaimana kalau olahraga yang tidak ada pasitnya Berarti mereka sudah dimodifikasi Kalian kalau bermain di kampung-kampung, kalian di pojok-pojok kampung atau di lapangan yang bentuk yang kecil-kecil Anak-anak kecil yang sudah dimodifikasi Mereka membuat kesepakatan yang disebut permainan bola besar yang sudah dimodifikasi Nah untuk permainan sepak bola Itu lapangannya bentuknya adalah panjang sekitar 100-110 Lebar antara 60-80 Di situ ada garis tengah, ada garis serang, ada garis penalti dan lain-lain Kemudian untuk bola basket Yaitu lapangannya bentuknya juga segi 4 Bola poli juga segi 4 Tapi bentuk panjangnya tidak sama Bola basket antara mungkin lebarnya 20, panjangnya 40 Kalau bola poli panjangnya 18, lebarnya 9 Jumlah pemainnya juga agak sama Kalau sepak bola satu tim jumlahnya 11 Bola basket satu tim jumlahnya adalah 5 Kemudian bola poli satu tim adalah jumlahnya 6 Masing-masing menggunakan spesifik mana yang boleh dimainkan Kalau sepak bola menggunakan kaki Kecuali keeper bisa menggunakan kaki dan tangan Yang lain menggunakan kaki Kalau bola basket Hampir semuanya menggunakan tangan bermain Kemudian bola poli juga pentingnya menggunakan tangan Tapi sekarang dalam permainan bola poli yang sudah dimodifikasi Atau sudah dipakai atiran yang sudah dimodifikasi Anggota badan, seluruh anggota badan bisa dimainkan untuk bermain poli Kecuali sebelum bola itu jatuh di tanah Mungkin dari ini anak-anak Kalau nanti kurang jelas Bisa kalian jatuh liwat BA kepada dulunya Silahkan bertanya Atau mungkin kalau kalian kurang jelas lagi Bisa buka bukunya Lebih jelas lagi boleh tanya kepada Pak Gogel Itu anak-anak Nah, untuk tugas dalam pertugas pertemuan ketiga ini Silahkan kalian buka LKS-MU Buka LKS-PJUK Buka halaman 18-19 Kerjakan uji kompetensi rumah wisatu dan dua Setelah itu dikerjakan di lembaran Kemudian di foto, dikirim Melalui buru VA Kirim liwat VA Jangan lupa Arsipnya disimpan Nanti masuk sekolah dikumpulkan Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Anak-anak bila bisa menjapi burunya melalui WA Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih